Laporan dari Koalisi Anti-Kriminalisasi dan Anti-Korupsi ini bertujuan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak-tindak korupsi. Karena apa yang dilakukan oleh ASPRI, Wakil Menteri Hukum dan HAM, saudara YAR itu dipastikan bertujuan untuk mengintimidasi masyarakat. Buktinya, Sugeng Tegusan Toso sebagai Ketua IPW begitu membuat pengaduan atau laporan informasi ke KPK tentang dugaan korupsi disertai dengan bukti-bukti lengkap dan menggunakan inisial baik nama Wakil Menteri maupun asisten pribadinya dengan inisial tetapi serta-merta dibuat laporan balik ke Reskrim dengan tuduhan penjemahan nama baik. Padahal sebagai Wakil Menteri dia itu ahli hukum, dia seharusnya tahu bahwa ada larangan. Bahwa ketika sebuah peristiwa pidana korupsi dilaporkan ke KPK, maka seharusnya perkara itu didorong, diperiksa, diproses oleh KPK. Nanti kalau tidak terbukti bahwa itu sebagai korupsi, baru Wakil Menteri Hukum dan HAM atau asisten pribadinya lapor ke Baris Krim sebagai pencemaran nama baik. Dan itu diatur secara tegas di dalam Undang-Undang tentang LPSKA. Ketika sebuah laporan pengaduan masyarakat tentang tindak pidana korupsi atau tindak pidana tertentu lainnya atau TPPO atau narkoba, maka masyarakat tidak boleh serta-merta membuat laporan balik. Dan ketika laporan balik itu terjadi, maka LPSKA punya wawonan untuk minta Baris Krim menunda pemeriksaan terhadap tugang Tenggu Sandoso. Seperti tadi Pak Dolipa sudah menyatakan bahwa Sugeng Tenggu Sandoso bukan seorang pengecut. Dan ini bukan rasa takut Sugeng Tenggu Sandoso, tetapi masyarakat memiliki informasi pertama, mereka akan resah. Karena setiap mereka mengungkap dugaan korupsi, serta merta mereka terancam melalui praktik kriminalisasi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat akan menjadi takut. Inilah yang diperjuangkan oleh koalisi anti-kriminalisasi dan anti-korupsi melaporkan atau meminta perlindungan kepada LPSK hari ini. Dan LPSK punya kewenangan, kewibawaan untuk menghentikan praktik kriminalisasi yang sedang berproses di Baris Krim. Dan LPSK punya pengaruh, punya kewibawaan untuk mendorong KPK proses Wakil Menteri Hukum dan Hal ini. Dan kalau perlu minta Presiden, non-aktifkan juga segera. Apalagi sebentar ini kita tahu bahwa akan ada resaber kabinet. Karena apa yang dilakukan oleh Sugeng Tenggu Sandoso ke KPK itu dengan membawa bukti lengkap dan dengan etikat baik, dia tidak punya etikat buruk dalam membuat laporan ini. Saya kira itu saja tambahan dari ya. Itu sudah jelas sekali ya. Jadi tujuannya adalah supaya nanti masyarakat jangan nanti melaporkan KPK jadi takut dia bikin laporan lagi. Jadi ini jadi tren ini. Dikit-dikit pecah tinggi melaporkan masyarakat kecil ketika memperjuangkan pemerantasan korupsi. Sudah jadi tren. Terima kasih telah menonton!